Halo teman-teman, balik lagi di video konterset Oke, jadi di video kali ini Karena kemarin ada yang request untuk challenge Challenge of administration ya Atau yang Lyudmila Katanya, aduh salah ngapain kesini pak Katanya susah Jadi, ya aku ngerjain ini Padahal aku masih farming disini nih Kalian lihat kreditku Sedih kan? 3 juta doang, cu Yang kreditnya gede kan di event stack ya Jadi, ya gitulah pokoknya Jadi, ya kali ini aku bakal nyelesaikan Old administration training method ini ya Dan ini aku udah selesai, betulnya udah medal 3 ya Disini aku nggak punya awakan Hilde Jadi, ya kita nyelesaikan pake timnya itu No awakan Hilde Disini tuh yang bikin susah aslinya itu Lyudmila-nya sendiri Kalau yang lain tuh normal-normal aja menurutku Cuma si Lyudmila yang bikin susah Kenapa? Karena Lyudmila-nya ini tuh Kalian tau sendiri Lyudmila tuh annoyingnya adalah Dia crowd control ya Atau hit stunnya Dia tuh tipe unit crowd control Jadi, dia bisa ngedorong Dia bisa narik Dan itu yang bikin kalian tuh buang-buang waktu Sampai nggak sempet nge-hit dia Dan kalian bakal kesusahan nyelesain dalam waktu 1 menit 30 detik ya kan Karena hal tersebut Sisanya sih gampang-gampang aja aslinya Cuma ya sekali lagi Gara-gara si Lyudmila-nya ini jadi susah Tapi, kurasa Poin pentingnya adalah Lyudmila itu tipe R unit Jadi, kalian bisa pake Karin Lsy Atau kalau kalian Nggak punya Lsy Karena sekarang udah ada bannernya Kalian bisa pake si Mana? Lyudmila Cuma sekali lagi Lyudmila itu powernya ada di crowd control Dia bukan sebagai hitter gitu ya Menurutku Jadi DPS-nya dibandingin Lyzoyeon Ya jelas kurang lah ya Dan sama si Karin Wong jelas kurang Karena Karin Wong bener-bener Dia lebih ke hitter daripada pake skill-skillnya Karena pake skill-skillnya pun nggak percuma Special skill-skillnya nggak akan aktif Ultinya pun aktif ya Paling sekali dalam 1 battle gitu Oke, disini aku pake si Rian ya Ryan Aduh, kakek ini penyelamat F2P jok Anjirlah Aku nggak pake yang namanya Awaken Hilde itu Lemah semua kalian ya Pakainya Awaken Hilde itu Cuma ya sekali lagi Ini tuh karena musuhnya susah di-hit ya Jadi kita agak kekurangan waktu buat nge-hit si Lyudmila bossnya Jadi menurutku Buat kalian yang masih gagal-gagal terus di 1 menit 30 detik Itu tuh lebih ke RNG RNG critical sih Kalau menurutku ya Jadi ya Kalau kalian memang nggak bisa 1 menit 30 detik Kalian coba-coba terus Ini aja Ini aja aku record tuh Nggak mungkin sekali dapet langsung 1 menit 30 detik itu nggak bisa Jadi ini aku ulang berkali-kali untuk mendapetin 1 menit 30 detik ini gitu Jadi ya jangan harap kalian langsung bisa selesai Dalam sekali coba 1 menit 30 detik Disini shipnya aku pake si Bluebirds Mark 2 ya Karena Skill 2 nya Nah ini Skill 2 nya ini Ini ngebantu banget Karena kan kalau kalian unitnya dikit Terus kena ultinya Lyudmila itu sakit pak Itu sakit Pake tim ini itu sakit banget Serius itu sakit banget Tapi kalau kalian punya Awaken Hilde ya Kalian nggak perlu pake si Bluebirds ini Kalian bisa pake si siapa? Awaken Hilde ya Jadi Skill 2 nya ini bakal ngebantu kita Nyerap yang namanya Valid Heat Dari ultinya si Lyudmila Oke Cuma itu doang sih Yang sebenernya ngebantu banget Terus untuk operatornya disini Aku pake Kim Hana Supaya kita bisa cepet-cepet Nge-deploy unit-unit kita Meskipun ya Cuma dapet 1 doang sih Deployment costnya Tapi ya At least ngebantulah Supaya lebih cepet Karena Kita kalau pake Bluebirds ini Kita nggak punya pasif apapun kan Ini cuma pasif untuk deploy Dalam Berapa sih Berapa? 8 detik doang Jadi ya emang Nggak ada efek apapun gitu Setelah 8 detik Unit kita di deploy Dia nggak punya efek apapun Oke Kita langsung lihat aja Untuk Akhirnya ya Eh Kenapain Nah Oke Jadi kayak gitu Untuk detail Untuk detail tim yang aku pake Dan Sebagai penutup dan pengingat juga Ada beberapa yang harus Kukoreksi juga ya Disini yang harim bisa kalian tukar Sama si Evelyn Evelyn dulu kan Aslinya ya Aslinya tuh Kodratnya kayak gini Supaya Evelynnya Kena skill hastenya yang harim Cuma Kalau Evelynnya ditaruh disini Dia bakal agak ke depan Terlalu ke depan lah Jadi yang harim lah Taruh di slot ini Dan kalau kalian ngerasa Si Arius itu kurang Sebagai healer ketiga Kalian bisa pake Si Claudia Ya Karena Claudia Panic healnya lebih gede Daripada si Arius ya Cuma Arius setelah Maka special skill Dan ulti Dia jelas Bakal lebih survive Apa Survive abilitynya Lebih tinggi Karena Dia sendiri bisa ngasih Shield Dari semua skillnya Dia bisa ngasih shield ya Jadi Survive ability Tim kalian tuh Jelas terjaga gitu Terus Seoyeon ini Seperti yang aku bilang Karena kita RNG ya Kadang tuh Special skillnya ini Gak kena sih Yang namanya Ludmilla Entah kenapa Kadang kena Kadang gak Kalau kena ya Kalian hoki Dan itu bisa Mempercepat kalian Kalau gak kena Yaudah Berharap aja kritikal gitu Jadi ya Kayak gitu Kira-kira untuk Pembahasan Tim kali ini Kita launch Ya Videonya akan Kita langsung aja Untuk battle-nya Yang ini ya Yang apa nih Ini Ini nightmare Ya bukan yang Satu tiga Inilah pokoknya Oke ya Jadi kayak gitu Untuk video kali ini Thank you for watching I will see you guys In the next one Thf Alright Let's hear you guys Boop Ya To a true Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!